Pedang Asmara Jilid 25 Tung Kiam mengangguk-angguk Keruk yang bagus, dan kita tentu dapat melaksanakannya Akan tetapi ingat, di sana terdapat Nam Tok dan Pak Ong Dan ku rasa dua ekor anjing tua itu tidak mau diajak membantu orang Mongol Mereka itu setia sampai ke tulang sum-sum mereka terhadap pemerintah Hon dan membenci suku asing Kembali terdengar suara ketawa yang menyeramkan itu Mengakak seperti suara burung gaga atau suara ular besar atau kata besar Itulah yang perlu kubicarakan denganmu, Tung Kiam Engkau tentu ingat bahwa tahun depan pada bulan ke-10 di malam bulan Purnama Di puncak kabut putih di Taisan Kurang 11 bulan lagi kita berempat akan mengadakan pertemuan dan pertandingan di sana, bukan? Tentu saja aku ingat, dan aku sudah mengambil keputusan bahwa sekali ini Akulah yang akan keluar sebagai pemenang dan menjadi datuk besar nomor 1 Di antara kita berempat, dengan sendirinya menjadi datuk nomor 1 di seluruh permukaan langit Kata Tung Kiam dengan nada suara yang angkuh dan tinggi hati Si Mo tertawa lagi, pendek saja namun San Hang yang bersembunyi mengintai bersama Siang Bue Eh harus mengerahkan Sin Kangnya karena dia merasa betapa suara ketawa itu mengandung getaran yang amat kuat Yang mengguncang isi perut dan dadanya Jangan sombong, Tung Kiam Engkau lupa Banwa masih ada aku di sini Kalau diadakan pertandingan, tentu Si Mo yang akan menjadi nomor 1 Akan tetapi sekali ini, bukan Tung Kiam atau Si Mo yang harus menjadi nomor 1 Melainkan kita berdua Bukan hanya menjadi nomor 1 untuk sekali ini Melainkan untuk selamanya Eh, apa maksudmu, Si Mo? Sudah kubicarakan dengan Jeng Hiskon dan beliau juga sudah menyetujui care yang akan kupergunakan Dia berjanji akan membantu dengan pasukan panah terdiri dari 100 orang Mereka itu pemanah-pemanah hulung Pada saat itu di puncak kabut putih, yang menang adalah Tung Kiam dan Si Mo Dan mereka berdua itu akan tewas Mereka akan mati konyol Tung Kiam memandang dengan metu, terbelalak Nam Tok dan Pak Ong akan dibunuh Tentu saja Mereka dan murid-murid mereka Bukan kita yang membunuh mereka Dunia Kang Ong akan tahu bahwa mereka terbunuh oleh pasukan Mongol Kita hanya menandingi mereka dan kalau kita berdua bersatu Baik Nam Tok maupun Pak Ong tak mungkin dapat menandingi kita Mereka berdua itu tentu tidak sedih untuk bersatu atau bekerja sama Satu lawan satu saja kita berimbang Kalau kita berdua lawan satu, tentu kita menang Tung Kiam mengangguk-angguk Bagus kalau begitu, bagus sekali Curang sekali San Hang sendiri terkejut Tanpa disengaja, ketika mendengar persekutuan itu Hatinya merasa terkejut dan begitu penasaran Sehingga dalam kemarahannya Dia lupa diri dan rasa penasaran itu tersalurkan keluar lewat suaranya Juga Siang Buwe terkejut bukan main Akan tetapi semua sudah terlambat Karena dua orang kakek yang tadinya duduk bersila Tanpa bangkit lagi Tiba-tiba saja mereka sudah melayang ke arah semak Belukar di balik manasan Hang dan Siang Buwe bersembunyi Dan dua orang kakek yang menyambar Berbagaikan dua ekor burung elang raksasa menyambar Anak ayam itu sudah menyerang mereka Selagi tubuh mereka masih di udara Tung Kiam sudah menyerang San Hang Sedangkan Simo menyerang Siang Buwe Dua orang muda ini cepat melempar diri ke belakang Lalu bergulingan menjauh dan menghindarkan diri Dari serangan maut kedua orang datuk besar itu Dua orang datuk besar itu terkejut Jarang di dunia Kang Ou ada orang yang mampu menghindarkan diri Dari serangan mereka tadi Akan tetapi ketika mereka turun ke atas tanah dan memandang Lenyaplah rasa keheranan mereka Terganti kemarahan ketika Tung Kiam mengenal San Hang Yang pernah diobatinya bahkan pernah diberi pelajaran ilmu ciptaannya Sedangkan Simo juga mengenal Siang Buwe Putri Nam Tok Yang diatau amat lincah, pandai dan juga cerdik Seperti setan itu Siang Buwe sudah dapat menguasai kembali hatinya yang kaget tadi Dan ia memandang kepada dua orang itu dengan mulut cemberut Air, kiranya Paman Cuselem dan Paman Kotbong Ek yang berada di sini Hem, kenapa tiada hujan tiada angin Seperti kilat menyambar-nyambar kedua Paman yang terhormat menyerang kami orang-orang muda Paman Kotbong Ek, tidak malukah Paman menyerangku? Lawanmu kelak adalah ayahku, bukan aku? Dan Paman Cuselem, apakah sudah lupa kepada Kuek Esan Hang? Kenapa Paman menyerangnya pula? Akan tetapi, kini dua orang datuk besar itu tidak mudah begitu saja dikelabui oleh kecerdikan Siang Buwe Mereka saling pandang dan mereka telah terbuka Dua orang muda ini tadi telah mengintai dan mendengarkan percakapan mereka Dan hal ini berbahaya sekali Siang Buwe, hayo katakan, apa yang telah kau dengar dari percakapan kami tadi tanya Tung Kiam dengan sikap mengancam Sementara itu, melihat keadaannya, Siang Buwe maklum bahwa dua orang kakek itu khawatir sekali Banwo rahasia mereka telah ia ketahui Maka, otaknya yang amat jardik sudah cepat bekerja dan mendengar pertanyaan itu Ia pun segera berkata dengan sikap terheran-heran Paman Cuse, kami baru saja datang dan melihat Paman berdua Kami takut kalau-kalau Paman berdua mengira kami mengintai Maka kami segera bersembunyi dan yang terdengar oleh kami hanyalah beberapa ucapan Paman Kuk dan jawaban dari Paman Cuse sendiri Terdengar Simo mengeluarkan suara gerangan parau Heek, cepat katakan apa yang telah kau dengar tadi Ih, kenapa Paman berdua kelihatan begini mengis Ingat, waktunya untuk kita berhadapan sebagai lawan masih terlalu jauh Harap Paman berdua memandang muka ayah dan tidak bersikap kejam dan kasar kepadaku Tidak perlu banyak cakap, siang bwe Jawablah pertanyaan Simo tadi Apa yang telah kau dengar dikatakan Simo dan dijawab polaku tadi? Nanti dulu kuingat-ingat, kata gadis itu sambil merabah mulutnya yang dibungkamkan, lalu dahinya Ketika ia merabah mulut, saat itu ia melihat bahwa San Hang memandang kepadanya Maka ia harapkan pemuda itu mengerti akan isyaratnya, yaitu membungkam dan tidak bicara Lalu ia melanjutkan Aku mendengar Paman Kuk berkata begini kita hanya menandingi mereka dan kalau Kita berdua bersatu, baik Nam Tok maupun Pak Ong tak mungkin dapat menandingi kita Mereka berdua itu tentu tidak sedih untuk bersatu atau bekerja sama Satu lawan satu saja kita berimbang Kalau kita berdua lawan satu, tentu kita menang Kemudian aku mendengar jawaban Paman sendiri begini Bagus kalau begitu, bagus sekali nah Itulah yang telah ku dengar tadi Bukankah begitu, Hang Ko? Kini San Hang dapat melinat pula akal bulus yang dilakukan gadis itu Maka dia pun mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata Dua orang kakek itu saling pandang dan jelas bahwa mereka masih belum merasa puas Kecurigaan mereka terhadap dua orang muda itu membuat mereka khawatir sekali Tiba-tiba Tung Kiam berkata kepada Siang Buwe Siang Buwe, engkau adalah calon mantuku Sihan puteraku adalah calon suamimu, maka aku dapat memaafkanmu Akan tetapi mulai saat ini engkau harus ikut denganku, menjadi istri Sihan Tentang ayahmu kelak, biar aku yang akan menghadapinya Dia tentu akan bangga berbesan denganku Tanda petik Tidak, Paman Chu Harus ayah yang lebih dulu memberi ketentuan Siapa tahu ayah lebih suka berbesan dengan Paman Kok Bong Ek Pernah ayah memuji-muji putera Si Tian Moong Eh, Paman Kok, bagaimana kabarnya dengan puteramu itu? Bukankah namanya Kok Taiki dan dia tampan, halus dan lihai sekali memang cerdik Bukan main otak Siang Buwe lah merasa tersudut oleh Tung Kiam dan melihat betapa ia terancam bahaya ditahan oleh Tung Kiam Maka ia mencari jalan untuk meloloskan diri dan jalan yang dianggap terbaik adalah menimbulkan minat kepada Si Moong untuk menjadi saingan Tung Kiam Di luar dugaan Siang Buwe sendiri, memang siasatnya ini tepat sekali Ia tidak tahu bahwa Si Moong memang berhasrat untuk mengambilnya sebagai mantu Dari dua orang murid dan pembantunya, Kok Aitu Heng Tei, Si Moong mendengar bahwa putera angkatnya, yaitu Kok Taiki atau Kok Kong Chu, Chuan Muda Kok, ingin menikah dengan Putri Nam Tok Bahkan Si Moong telah memberi perintah kepada dua orang murid dan pembantunya itu untuk membantu Kok Kong Chu mencari Siang Buwe, dan mau tidak mau Siang Buwe harus menjadi istri puteranya itu Dan sekarang, dia sendiri bertemu dengan Putri Nam Tok, dan gadis yang cantik manis, jelita dan lincah jenaka ini memuji-muji puteranya, dan memberi harapan pula Tentu saja dia menjadi girang dan dia pikir bahwa kalau gadis ini menjadi mantunya, maka tidak ada halangannya kalau Andaikata tadi sudah mendengar percakapannya dengan Tung Kiam Hoho, hek 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 Si Moong tertawa, suara ketawanya yang aneh seperti suara kata besar Bagus sekali, memang engkau pantas menjadi mantuku Ang Siang Buwe, engkau sekarang juga ikut bersamaku dan kukawinkan dengan Taiki puteraku, hohoho Dan bocah lancang ini harus mampus Air, Si Moong, nanti dulu tiba-tiba Tung Kiam berseru, nadanya tinggi dari sepasang matanya berkilat Enak saja engkau bicara Ketahuilah, putri Nam Tok ini sudah kujodohkan dengan puteraku dan mereka sudah bertunangan Apakah engkau begitu nekat hendak merampas calon mantuku? Si Moong terbelalak, eh, sudah ditunangkan suaranya mengandung kekecewaan Biarpun dia seorang di antara empat datuk besar yang kemauannya harus ditaati dan dipenuhi Namun dia tidak begitu bodoh dan nekat untuk menentang Tung Kiam yang diharapkan menjadi sekutunya dalam membantu jenghiskan Apalagi kalau sampai merampas mantunya Tidak ada yang melihat betapa sepasang metus yang Buwe bersinar-sinar penuh kemenangan Gadis ini gerang bukan main melihat umpannya berhasil memancing ketegangan di antara dua orang datuk besar yang sudah Mengancam ia dan San Hang itu Dua ekor ikan kakap itu telah menyambar umpan pancingnya, pikirnya dengan cerdik Tidak, Paman Kok Jangan percaya omongan Paman Chu Memang dia putranya menginginkan aku menjadi keluarganya, akan tetapi hal itu baru usul sepihak Pihakku belum menyetujui bahkan ayah belum tahu dan aku sendiri pun belum sepenuhnya menerima cucihan sebagai calon suami Pinangan belum dilakukan, bagaimana dapat dikatakan resmi? Hem, kalau ku banding-bandingkan, kiranya kok Taiki lebih menang segala galanya dari Chu Sihan? Akan tetapi, aku sudah mengambil keputusan akan menjadi istri seorang yang mampu mengalahkan ayahku Tentu saja orang itu boleh diwakili ayahnya atau gurunya Mendengar ini, Simo merasa mendapat hati dan dia pun tertawa bergelak sampai terbatuk-batuk Hohoho, Tung Kiam, ternyata gadis ini masih bebas Dan ia memang pantas menjadi mantu si Tian Moong, hehehe Wajah Tung Kiam berubah kemerahan dia seorang yang tinggi hati dan sombong Tidak mau kalah menghadapi siapapun juga Tidak mau kalah bukan dalam hal ilmu kepandayan saja Akan tetapi juga tidak mau kalah dalam memperebutkan apapun juga Dia lebih pantas menjadi mantuku, mantu Tung Hai Kiamong Dan puteraku mencintanya Hohoho, puteraku juga mencintanya si Mo tidak mau kalah Dan mereka itu, dua orang datuk besar itu Seperti lagak dua orang anak kecil bertengkar Sudah berhadapan dengan muka merah dan matu melotot Melihat ini, Siang Bwee menambah minyak pada api yang sudah mulai berkobar Kedua paman memang sama Sama kaya, mempunyai putera yang sama-sama hebat dan tampan Sehingga sukar bagiku untuk memilih Akan tetapi, aku lebih suka menjadi mantu orang yang paling sakti Agaknya, dalam hal ilmu kepandayan Tung Kiam masih bukan tandingan si Mo Maka agaknya aku lebih suka menjadi mantu si Mo Kalau dia mampu mengalahkan Tung Kiam Gadis itu memang cerdik bukan main Ia mengenal kedua orang datuk itu Sama-sama kaya, sama-sama sombong dan tinggi hati Akan tetapi Tung Kiam lebih pemarah dan berangasan Oleh karena itu, ia sengaja memanaskan hati Tung Kiam Dengan mengatakan bahwa Tung Kiam bukan tandingan si Mo Ini saja sudah cukup untuk membuat Tung Kiam menjadi marah seperti gila Si Mo, mari kita lihat siapa di antara kita Lebih pantas menjadi mertua gadis ini Tung Kiam berteriak dan dia mencabut pedangnya Si Mo juga marah, akan tetapi dia masih ragu Tapi, ini belum waktunya Siang Bwe segera berkata Memang belum waktunya bagi 4 orang datuk besar untuk mengadu ilmu Paman Kok Akan tetapi sudah tepat waktunya bagi Si Mo dan Tung Kiam untuk menentukan Siapa yang lebih patut menjadi ayah mertuaku Tentu saja yang takut kuanggap kalah Siapa takut Si Mo berteriak karena ucapan terakhir siang Bwe itu seperti menampar mukanya Hayo, Tung Kiam, ingin kulihat sampai di mana kemajuanmu dan dia pun sudah mencabut keluar senjatanya yang istimewa Yaitu sebatang Hun Cwe, pipa tembakau Itulah Hun Cwe Maut yang membuat nama Si Mo ditakuti oleh seluruh dunia Keng O dan yang membuat dia menjadi seorang datuk besar Biasanya dia bersenjata sebatang ruyung Akan tetapi kalau menghadapi lawan tangguh Dia lebih lihai kalau mempergunakan Hun Cwe-nya Bagus Kau kira aku takut kepadamu, Si Mo Sambut pedangku teriak Tung Kiam dan sinar pedangnya berkelebat menyambar Disambut Hun Cwe sehingga terdengar suara nyaring disusul berpijarnya bunga api yang menyilaukan mata Segera kedua orang datuk besar itu sudah saling serang dengan hebatnya Suara senjata mereka bercuitan, sinar menyambar-nyambar dan bergulung-gulung Angin bertiup dari arah gerakan senjata mereka Itulah yang dikehendaki Siang Bwe Setelah berhasil mengadu domba, atau lebih tepat lagi mengadu singa Gadis ini cepat menyambar tangan Sanhang di ditariknya pemuda itu Diajak lari secepatnya meninggalkan tempat itu Sanhang yang juga agak gentar menghadapi dua orang datuk besar yang sakti itu Maklum dan dia pun menggerakkan kedua kakinya Lari secepat mungkin meninggalkan dua orang kakek yang sedang mati-matian saling serang Mari, Koko, cepat Siang Bwe berbisik dan mereka Berlari secepatnya menuruni puncak bukit itu, memasuki hutan Setelah merasa jauh meninggalkan dua orang datuk itu, dan berada di tengah hutan yang lebat Barulah mereka berhenti, terengah-engah, bukan saja karena berlari secepatnya, akan tetapi juga karena tegang Untung, untung kita dapat melarikan diri, kata Siang Bwe sambil duduk di atas sebuah batu di bawah pohon Sanhang memandang kepada gadis itu dan tersenyum Bwe Moe, engka sungguh cerdik, dan juga nakal Ucapan itu merupakan pujian yang menyenangkan hati Siang Bwe Dan teringat akan apa yang dilakukannya tadi hingga ia berhasil mengadu kedua orang datuk sakti Ia pun terkekeh geli Akan tetapi, tiba-tiba mulut gadis yang sedang terbuka sedikit karena tertawa itu Berhenti mendadak dalam keadaan terbuka, matanya terbelalak memandang ke depan dan otomatis ia pun merosot turun dari atas batu yang didudukinya Juga Sanhang memandang dengan matel, terbelalak, akan tetapi dia sudah mengepal tinju dan siap siaga Kiranya dua orang datuk sesat yang tadi mereka tinggalkan dalam keadaan saling serang itu kini telah berdiri di depan mereka dengan senyum mengejek Eh, oh, kedua paman mengapa berada di sini? Sudah selesaikah pertandingan itu dan siapa yang unggul? Siapa yang pantas menjadi ayah mertuaku Siang Bwe cepat bertanya sambil melangkah ke depan melindungi Sanhang seperti tidak disengaja Dua orang kakek itu saling pandang, lalu keduanya tertawa bergelak Suara ketawa Tung Kiam meninggi sampai semakin kecil seperti suling Sedangkan suara ketawa Semo mengakak parau dan dalam Keduanya memiliki suara ketawa yang berlawanan, akan tetapi mengandung tenaga getaran yang sama kuatnya Tung Kiam, lihat betapa cerdinya Putri Nam Tok ini Wah, akan puaslah kita kalau mempunyai mantu seperti ini Tanda petik Biarlah untuk sementara ini kita, tahan ia, kelak mudah ditentukan siapa di antara putera kita yang lebih pantas menjadi suaminya, kata Tung Kiam Benar, dan pemuda Tolol ini harus cepat kita bunuh Dia sudah mengetahui rahasia kita Yang betina kita tahan yang Jantan kita bunuh, dan selamatlah kita, selamatlah rahasia kita, kata Simo Tung Kiam dan Simo Siang Buwe kini meloncat mundur, berdekatan dengan San Hang, maklum bahwa segala bujuk rayu dan akalnya tidak akan ada gunanya Kalian ini orang-orang tua harus dapat memegang janji Ini belum waktunya kalian memperlihatkan kepandayan kepada kami Masih beberapa bulan lagi Kalian tidak boleh ganggu kami Hehehe, Siang Buwe Kami harus bunuh pemuda ini, dan kami akan menahanmu sampai saat pertandingan tiba, kata Simo Hang Koko, kita lawan mereka Tiba-tiba Siang Buwe berseru dan sikapnya berubah Tidak lagi mengandalkan akal bulusnya Melainkan kini setelah tahu bahwa dua orang kakek itu akan menggunakan kekerasan Ia akan mempertahankan diri mati-matian Terutama untuk mencegah mereka itu membunuh kekasihnya San Hang juga sudah siap siaga Dengan gerakan yang amat gesitnya, Siang Buwe yang memang sejak tadi sudah mencari-cari dengan pandang matanya Meloncat ke kiri dan menyambar sebatang ranting pohon yang agak rendah Ia mematahkan ranting itu dan semua daun-daunnya ia buang Sehingga kini ia telah mendapatkan sebatang tongkat sebesar lengan kirinya Sepanjang 1,5 meter dan ia sudah siap dengan senjata sederhana yang merupakan senjata ampuh dari ayahnya Yaitu sebatang tongkat Orang muda tolol, mampuslah engkau tiba-tiba Semo menubruk ke depan dan mengirim hantaman dengan tangan kirinya ke arah dada San Hang Melihat betapa telapak tangan yang menghantam ke arah dadanya itu berwarna merah Taulah San Hang bahwa iblis barat itu memergunakan pukulan kejinya Yaitu Ang Si Chiang Untung dia sudah pernah mendengar ilmu ini dari Pak Ong Bahkan dari Pak Ong dia mempelajari ilmu It Sin Chi melalui Siang Boe Maka melihat tangan bertelapak merah itu meluncur ke arah dada Dia pun menyambut dengan totokan jari telunjuk kanan Menotok ke arah permukaan telapak tangan itu dekat pertemuan antara telunjuk dan ibu jari Asimo terkejut sekali dan biarpun dia sudah menarik tangan kirinya Tetap saja telunjuk pemuda itu masih menyerempet telapak tangannya Dan dia merasa betapa tangan kirinya tergetar dan kesemutan Marahlah Si Mo dan dia pun memperhebat serangan-serangannya dengan kedua tangan berwarna merah San Hang menghadapi semua serangan Ang Si Chiang Tangan pasir merah Itu dengan pengerahan semua tenaga dan kepandainya Dan terutama sekali memergunakan It Sin Chi Terjadilah perkelahian yang seru dan hebat antara Si Mo dan San Hang Pemuda ini maklum bahwa lawannya adalah seorang datuk sakti yang amat tinggi tingkat kepandainya Maka dia pun melawan mati-matian Maklum bahwa kakek yang gendut itu berusaha sungguh-sungguh untuk membunuhnya Dia pun tidak sungkan-sungkan lagi dan membalas serangan kakek itu dengan serangan yang cukup hebat untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman maut Sementara itu, tanpa banyak cakap lagi, Tung Kiam sudah menubruk untuk menangkap Siang Buwe Akan tetapi, lincah bagaikan seekor burung walet, gadis itu menyelinap dan mengelak sehingga tubrukan itu luput Ketika Tung Kiam mengulangi usahanya menangkap Dengan serangan yang lebih cepat dan kuat, Siang Buwe menjadi marah Awas, Tung Kiam! Ayahku akan marah sekali padamu dan ia pun menyambut tubrukan pedang timur itu dengan totokan ujung tongkatnya ke arah ubun-ubun kakek itu Tung Kiam mendengus dan tangan kirinya menyambar untuk menangkis dan sekaligus mencengkeram tongkat Namun gadis itu sudah menarik kembali tongkatnya Tung Kiam tidak ingin membunuh Siang Buwe Tadi ketika dia dan Simo saling serang mati-matian, dialah yang lebih dulu sadar betapa mereka berdua diadu oleh Putri Nam Tok Ketika dia melirik dan melihat betapa gadis dan pemuda itu sudah lenyap Dia pun mengerti maka dia pun membenta agar Simo menghentikan perkelahian itu Mereka berdua sadar bahwa mereka telah dipermainkan Maka mereka lalu mengambil keputusan untuk menangkap Siang Buwe dan membunuh San Hong Kalau tidak demikian, maka rahasia percakapan mereka tadi tentu akan bocor Demikianlah, melihat betapa Simo sudah menyerang untuk membunuh San Hong Dia percaya bahwa tentu Simo akan berhasil Karena bagaimanapun juga, dia tahu bahwa San Hong yang menguasai berbagai ilmu itu masih mentah Maka dia pun segera menggerakkan tubuh untuk menangkap Siang Buwe tanpa melukainya Akan tetapi, yang dihadapinya adalah Siang Buwe Putri Nam Tok Seorang gadis yang bukan saja cerdik dan banyak siasatnya Akan tetapi juga pemberani dan memiliki ilmu silat yang cukup tinggi Maka, usahanya menangkap itu sama sekali tidak mudah Apalagi Siang Buwe menggunakan sebatang tongkat dan membalas dengan totokan-totokan maut Perkelahian antara Simo dan San Hong berat sebelah Begitu kakek itu mengerahkan tenaga dari perutnya Memainkan ilmu silat dengan tubuh merendah seperti berjongkok Kadang berloncatan seperti gaya seekor katak San Hong kewalahan Beberapa kali, kalau kedua lengannya bertemu dengan lengan kakek gendut itu Dia terhuyung dan hampir terjungkal Maklum bahwa dengan tangsi kosong dia tidak akan mampu menang San Hong lalu mencabut pedangnya Pedang pek, klui kiam, pedang kilat, mengeluarkan sinar berkilauan ketika tercabut dan melihat ini Simo tertawa girang Hahaha hek 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 hek, bagus sekali Pergunakan senjatamu dan keluarkan semua kemampuanmu Orang muda agar engkau tidak mati penasaran Tentu saja datuk ini merasa girang karena dia sendiri akan merasa tidak enak juga Kalau sebagai seorang datuk besar, dia membunuh lawan seorang pemuda yang tidak memegang senjata Akan tetapi, rasa girangnya berubah menjadi kaget Bukan main ketika San Hong sudah menggerakkan pedang itu untuk menyerangnya Pedang itu menyambar dengan cepat bagaikan kilat dan sungguh merupakan serangan yang amat berbahaya Simo berloncatan menghindari sambil membalas dengan dorongan pukulan angsi Chiang Ditambah tenaga gaya katak Namun, tetap saja dia terdesak dan sinar pedang di tangan pemuda itu Seolah menjadi bayangannya sendiri yang mengejar terus kemanapun dia menghindarkan diri Dari kaget, Simo menjadi marah dan penasaran Tiba-tiba dia mengeluarkan bentakan parau dan tangannya kini sudah memegang huncuenya Huncue maut, pikir San Hong dan dia pun siap siaga Karena dia maklum bahwa kaget ini akan menjadi lawan yang amat berbahaya kalau menggunakan senjata istimewa itu Dia pun teringat akan Ilmu Swatsin II, Golok Salju, yang dipelajarinya dari Pak Ong Ilmu yang menurut Pak Ong diciptakan untuk mengatasi ilmu huncue maut dari Simo Dia segera mainkan ilmu itu dengan pedangnya Kembali Simo terkejut Gerakan pedang pemuda itu seolah-olah merupakan tandingan ilmu huncuenya Sehingga untuk belasan jurus, semua serangan huncuenya bukan saja dapat ditangkis pemuda itu Bahkan pedang yang berkilauan itu beberapa kali nyaris merobek ujung bajunya Betapapun juga, semua ilmu dari para datuk besar yang dipelajari San Hong belumlah matang Maka, kini berhadapan sendiri dengan Simo, tentu saja dia kalah pengalaman Setelah Simo benar-benar mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya San Hong mulai terdesak hebat dan dia hanya dapat lebih banyak menangkis daripada menyerang Di lain pihak, Xiang Bue kini juga terdesak Biarpun Tung Kiam tidak ingin melukainya Namun kini Tung Kiam yang juga sudah mempergunakan pedangnya mengurung gadis itu dengan gulungan sinar pedangnya Gerakan tongkat di tangan gadis itu makin lama semakie menyempit Sedangkan sinar pedang makin bergulung-gulung bagaikan naga bermain di angkasa Karena tidak ingin melukai Xiang Bue apalagi membunuhnya Tung Kiam hanya mengurung dengan gulungan sinar pedang dan mencari kesempatan untuk merobohkan gadis itu Tanpa melukainya dengan tangan kiri akan tetapi Xiang Bue amat cerdik Ia sudah dapat menduga akan hal ini Maka ia menjaga diri dengan ketat agar jangan sampai terkena pukulan atau totokan tangan kiri datuk itu Sedangkan ancaman pedang itu sama sekali tidak dihiraukannya karena ia merasa yakin bahwa Tung Kiam tidak akan merobohkannya dengan bacokan atau tusukan pedang Selagi kedua orang muda itu terdesak hebat dan setiap saat pasti akan meroboh Tiba-tiba terdengar suara orang memaki-maki Huh, kata buduk si Tian Moong dan serigala kudisan Tung Hai Kiamong Sungguh kalian bermuka tebal Tentu saja makian ini membuat si Mo dan Tung Kiam terkejut dan marah bukan main Mereka adalah datuk-datuk besar Jangankan memaki, baru membicarakan mereka saja Jarang ada yang berani, karena membicarakan mereka saja kalau tidak menyenangkan Sudah menjadi alasan cukup bagi mereka untuk membunuh orang yang membicarakan mereka Dan kini, si Mo dimaki katak buduk, dan Tung Kiam dimaki serigala kudisan Bahkan Xiang Bue dan Titik San Hang juga terkejut Kalau saja yang muncul dan memaki-maki itu Nam Tok atau Pak Ong, masih tidak aneh Akan tetapi ketika mereka berdua mendapat kesempatan untuk melompat mundur Karena dua orang kakek itu juga menghentikan serangan mereka untuk melihat siapa yang memaki Dua orang muda itu melihat bahwa yang muncul adalah seorang kakek jebel yang amat kotor dan buruk Akan tetapi, kalau Xiang Bue dan Titik San Hang merasa heran melihat tak seorang jebel pengemis tua berani memaki-maki dua orang datuk besar itu Sebaliknya si Mo dan Tung Kiam terkejut melihatnya Mereka jarang bertemu dengan jebel busuk itu, baru beberapa kali saja, dan jalan hidup mereka bersimpangan Akan tetapi mereka cukup tahu siapa dia Kakek jebel kotor itu nampaknya saja seorang pengemis jebel yang kotor Usianya tentu mendekati 70 tahun Rambutnya gembel dan pakaiannya butut compang-camping Akan tetapi muka dan kulit tubuhnya bersih Tubuhnya tinggi kurus dan mukanya yang dipenuhi tawa itu menunjukkan bahwa dia orang yang miring Otaknya, tangannya memegang sebatang tongkat butut semetar panjangnya Lokawei kata si Mo dan Tung Kiam hampir berbareng Lalu Tung Kiam yang berwatak tinggi hati itu membentak marah teringat akan makian tadi Lokawei, selamanya aku tidak pernah menghalangi jalan hidupmu, dan engkau pun tidak pernah mempunyai urusan dengan aku Kenapa kini datang-datang engkau memaki aku? Apakah engkau sudah bosan hidup? Lokawei, setan tua, yang sesungguhnya dikenal sebagai Lokoai, kakek aneh Memandang kepada Tung Kiam dan dia pun tertawa gelis sampai memegangi ke arah perutnya dengan tangan kiri Dan tongkatnya dia pukul-pukulkan ke tanah dengan tangan kanan Hihihihihihaha Bosan hidup? Hahaha, kalau orang bosan hidup dia pun akan bosan mati Tung Kiam kalau aku bosan hidup? Apa engkau dapat mematikan aku? Heh neheh, kau sendiri tidak kuasa atas nyawamu, bagaimana engkau berkuasa atas nyawaku? Lokawei, pergilah jangan mengganggu kami, dan kami pun tidak akan mencampuri urusanmu, kata Simo dengan suara lebih ramah karena dia sudah mendengar berita tentang kakek yang kabarnya aneh sekali dan memiliki ilmu-ilmu aneh yang mengiriskan. Kini Lokawei menudingkan tongkatnya ke arah perut gendut Simo, ketawanya masih menerangi wajahnya yang kekanak-kanakan. Kata buduk Simo, siapa mengganggu siapa? Aku hanya kebetulan lewat dan melihat kalian dua orang badut tua bermain-main dengan dua orang muda yang sepatutnya menjadi cucu kalian. Nah, itulah yang membuat aku tertawa geli, juga penasaran karena kalian ini sungguh bermuka tersebut. Lokawei, kau kira kami takut kepadamu? Pergilah, atau terpaksa kami akan menyingkirkanmu bentak Tung Kiam kini marah sekali. Lokawei, dua orang ini memang tak tahu malu kini siang bwe berkata, dengan cepat ia dapat menduga bahwa tentu kakek yang disebut Lokawei ini lihai sekali dan bahwa dua orang datuk itu pun agaknya segan bermusuh dengan dia. Kalau tidak demikian halnya tentu sudah sejak tadi Simo dan Tung Kiam turun tangan membunuh kakek jembel itu. Memang mereka ini dua orang badut tua bangka yang bermuka tebal. Mendengar suara gadis yang nyaring sekali itu, Lokawei menengok dan memandang kepada siang bwe. Wajahnya berseri, berubah seperti seorang anak kecil bertemu kawan yang menyenangkan hatinya. Eh, enci yang baik katanya dan sikapnya tiada ubahnya seperti anak kecil, bahkan dah menyebut enci kepada gadis itu, seolah dia adalah seorang anak kecil yang jauh lebih muda daripada siang bwe. Kenapa engkau mengatakan dua orang badut tua bangka ini bermuka tebal? Apakah engkau sudah merabah kulit muka mereka? Tebal mana dengan kulit muka buaya? Biarpun aku belum merabahnya, akan tetapi aku yakin lebih tebal daripada kulit badak atau buaya, kata siang bwe, girang karena ia merasa yakin akan dapat mendekati kakek jembel yang agaknya disegani dua orang datuk itu. Bayangkan saja. Mereka itu mengaku dua orang datuk besar. Mereka sudah bersepakat dengan dua orang datuk besar lainnya untuk mengadakan pertemuan mengadu ilmu pada tahun ini bulan 10 dan berjanji. Untuk tidak saling serang sebelum pertemuan itu. Eh, sekarang mereka hendak menyerang aku dan hang koko ini. Itu namanya selain menyalahi janji, juga penghinaan dari yang tua kepada yang muda. Hehehe, tentu dua yang lain itu Nam Tok dan Pak Ong, bukan? Eh, enci yang baik, siapa engkau? Siapa si dan namamu? Dan hang kokomu itu bernama siapa? Kera Lokoai membuat perkenalan juga seperti sikap seorang berusia di bawah 10 tahun. Locian PWE. Tanda petik. Husah, kau kira aku ini sudah tua bangka dekat mati. Orang menyebut aku Lokoai, kakek aneh, akan tetapi engkau boleh menyebut aku Siawkoai, bocah aneh. Hayo jawablah, enci. Bukan karena siasat lagi, akan tetapi timbul rasa kasihan dan suka di hati siang BWE terhadap kakek jembel itu. Sikapnya begitu kekanak-kanakan akan tetapi wajar, tidak dibuat-buat, seolah-olah alam pikirannya kembali kepada alam pikiran kanak-kanak. Akan tetapi kadang-kadang berpikiran dewasa bahkan tua seperti ketika tadi menegur dua orang datuk besar itu. Baiklah, Siawkoai. Namaku Ang Siang Bwee, dan hang koko ini bernama Kwee San Hong. Lokoai menyeringai dan biarpun wajahnya masih seperti kanak-kanak, namun kini matanya mengeluarkan sinar kecerdikan. Aha, engkau siang. Tentu engkau putri Nam Santok Ong Ang Lengki. Benar sekali. Engkau ternyata amat cerdik, Siawkoai. Dipuji cerdik oleh siang Bwee, wajah kekanakan itu menjadi merah padar sungguh luar biasa sekali kakek ini. Airh, enci Bwee terlalu memujiku. Dan Kwee San Hong ini, hem, si Kwee. Padahal Pak Ong adalah siji, jelas bukan putra Pak Ong. Lalu siapa hang kokomu ini dan apa hubungannya dengan empat datuk besar? Tanda petik. Siawkoai, aku adalah putri Nam Tok, sedangkan Kwee San Hong ini adalah murid Pak Ong. Di antara empat datuk besar telah terdapat perjanjian bahwa sebelum tiba hari pertandingan yang telah ditentukan itu, mereka tidak akan saling serang, juga murid-murid mereka tidak boleh saling serang. Akan tetapi sekarang, dua orang badut tua bangka ini hendak menangkap aku putri Nam Tok dan hendak membunuh hang kokomurid Pak Ong. Coba pikir, apakah mereka ini tidak layak dipukul? Layak dipukul, pantas dihajar kata lokoai mencak-mencak. Loka wei, engkau dibohongi gadis itu. Siang Bwee memang putri Nam Tok, akan tetapi bocah ini bukan murid Pak Ong. Kami harus membunuhnya karena dia berani mengintai kami bercakap-cakap kata Tung Kiam yang kini sudah merasa menyesal bahwa oleh siasat dan bujukan Siang Bwee dia pernah mengajarkan ilmu-ilmu kepada San Hong setelah dia menyelamatkan nyawa pemuda itu dari pukulan beracun Nam Tok. Aku tidak bohong kata Siang Bwee Lantang. Yang dahulu itu aku bohong, akan tetapi sekarang tidak. Kwee San Hong ini memang murid Pak Ong. Apa buktinya tanya Tung Kiam? Heh nehohohoh, buktinya mudah saja, kata lokoai. Kalian ini dua orang tua, bangka tentu tahu apa ilmu silat yang paling hebat dari Pak Ong. Nah, kalau dia murid Pak Ong, tentu udah akan mampu memainkan ilmu silat Pak Ong. Hehehe, wah, siau koai, engkau memang pandai dan cerdas bukan main. Kecil-kecil begini sudah amat cerdik, sungguh mengagumkan kata Siang Bwee yang sudah tahu akan penyakit kakek aneh itu dan sengaja memuji-muji karena hatinya senang sekali. Tentu saja ia sudah masuk hitungan dalam benaknya. Ia berani mengaku bahwa San Hong murid Pak Ong, tentu agar dibuktikan dan diuji dengan ilmu silat Pak Ong. Dipuji-puji oleh Siang Bwee, kembali muka kakek itu menjadi kemerahan dan dia tersenyum malu-malu kucing. Iii enci Bwee, jangan terlalu memuji ku bikin malu saja ah. Sementara itu, mendengar usul lo koai, dua orang datuk besar itu merasa girang. Bagus sekali, lo koai. Heii, si mo Siang Bwee menegur galak. Julukan adik tua ini adalah lo koai atau siau koai, akan tetapi engkau sengaja memanggil lo koai. Apakah engkau ingin menghinanya? Loko ai girang bukan main melihat pemelaan Siang Bwee, dan si mo tersipu. Di depan putri Nam Tok ini dia sungguh mati kutu dan kalah berbicara akal bulus gadis ini untuk menarik hati orang atau untuk membuat marah orang sungguh beribu macam dan tak terduga. Baiklah, lo koai. Usulmu tadi memang tepat. Kalau orang muda ini pandai memainkan dua macam ilmu dari Pak Ong, berarti dia muridnya dan kami tidak akan mau mengganggunya sebelum tiba saat pertandingan. Akan tetapi kalau dia tidak mampu dan bukan murid Pak Ong, kami akan membunuhnya dan engkau tidak boleh mencampuri. Tentu saja dia murid Pak Ong Siang Bwee mendahului. Akan tetapi, kalau kalian menyuruh dia memainkan ilmu-ilmu simpanan Pak Ong yang belum diajarkan kepadanya, tentu dia tidak bisa memainkannya. Suruh dia memainkan ilmu-ilmu yang biasa saja. Ah, segala macam ilmu keda goyang yang menjadi inti ilmu Pak Ong, sudah terlalu dikenal luas dan semua orang pun dapat menirukannya kata Tung Kiam. Tidak, kalau memang dia murid Pak Ong, dia harus dapat memainkan ilmu Yitsin Chi, ilmu ciptaan baru Pak Ong yang kabarnya amat hebat. Juga kabarnya dia telah menyempurnakan ilmu goloknya dengan Swatsin Tu, golok salju sakti. Nah, kalau dia murid Pak Ong, dia harus pandai memainkan Swatsin Tu itu sambung Simo. Kalau saja ia bukan gadis yang luar biasa cerdiknya, tentu Siang Bwee sudah bersorak girang melihat hasil pancingannya yang mengenal tepat pada sasarannya itu. Ia tadi memang sengaja bicara seolah-olah ia khawatir kalau San Hang tidak mampu memainkan ilmu simpanan Pak Ong, padahal, justru dua macam ilmu simpanan itu yang diajarkan Pak Ong kepada San Hang dan ia sendiri. Kalau San Hang disuruh memainkan ilmu silat yang biasa dari Pak Ong, malah tidak akan bisa. Akan tetapi, gadis yang cerdik ini cemberut dan kelihatan gelisah dan marah. Ih, kalian memang benar dua orang tua yang jahat sekali. Hahaha, bicaramu seperti bukan Putri Nam Tok saja, Siang Bwee kata Tung Kiang mengecek. Hayo, Kwee San Hang, perlihatkan buktinya bahwa engkau murid Pak Ong dengan memainkan It Shin Chi dan Swatsin Tu. Kalau engkau tidak mampu, kami akan membunuhmu. San Hang melangkah maju. Baik, akan ku coba memainkan, setelah berkata demikian, dia pun menggerakkan kaki tangannya dan mulailah dia memainku. Jurus-jurus dari ilmu menotok jalan darah dengan satu jari. Gerakannya tidak kaku lagi karena selama ini dia berlatih Siang Malam tanpa mengenal lelah berkat dorongan Siang Bwee. Dan tentu saja karena ilmu silat ini diajarkan oleh Pak Ong, maka goyang kuda yang menjadi dasar ilmu-ilmu silat Pak Ong, tetap saja nampak. Bahkan kalau sedang latihan dan pinggulnya kurang bergoyang, Siang Bwee lalu memperingatkannya. Melihat permainan ilmu Hitsinci itu, Simo dan Tung Kiam terbelalak keheranan. Itulah Hitsinci dari Pak Ong. Dan goyang-goyang pinggul itu jelas merupakan dasar ilmu silat Raja Utara, merupakan ciri khasnya. Melihat gaya silat yang diperlihatkan San Hang, lokoai nampak gembira bukan main. Ho ho ha ha ha, benar itu ilmu silat khas dari Pak Ong. Lihat pinggulnya. Itu, Cihawiee dan kakek ini pun lalu menari berputar-putar sambil menggoyang-goyang pinggulnya yang kurus gepeng itu ke kanan-kiri. Melihat ini, Siang Bwee juga menjadi gembira bukan main. Ia telah berhasil, San Hang telah berhasil. Bukan saja meyakinkan bahwa San Hang memang murid Pak Ong dan karenanya tidak boleh diserang, juga ia berhasil menarik lokoai berpihak kepadanya. Biarpun ia sendiri belum mengenal lokoai, belum tahu sampai di mana kesaktian kakek jembel ini, namun melihat sikap dua orang datuk besar itu yang nampak segan dan jerih, maka dapat berkawan dengan lokoai sungguh membesarku hati. Maka, melihat lokoai menari dengan pinggul bergoyang, ia pun terseret ke dalam kegembiraan itu dan Siang Bwee juga mulai menari. Ha ha ho 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 ho. Tarianmu indah sekali, Enci Bwee. Dan pinggulmu, aduh goyangmu hebat lokoai seperti anak kecil tertawa-tawa melihat goyang pinggul Siang Bwee. Gadis ini memang memiliki tubuh indah, juga. Siang Bwee memang pandai menari. Ia pernah mempelajari seni tari dan pandai menarikan bermacam tarian rakyat, maka kini ketika ia menari sambil menggoyang pinggul dengan gaya silat khas Pak Ong, tentu saja tariannya indah menari. Dan menggoyang pinggul gaya silat khas Pak Ong tidak sukar baginya, karena ia sudah mempelajarinya dari Pak Ong. Dua orang datuk besar itu selain terkejut dan heran, juga marah sekali, cukup, coba mainkan golok salju bentak tung kiam. San Hang mencabut pedangnya, karena aku tidak mempunyai golok, biar ku coba memainkan swat sin tu menjadi swat sin kiam, pedang salju sakti. Dan ia pun mulai memainkan pedangnya. Begitu dia mulai memainkan pedang, maka hawa dingin menyambar-nyambar dan kembali dua orang datuk besar itu terkejut. Baru hawa dingin itu saja sudah membuktikan bahwa yang dimainkan pemuda itu memang benar swat sin tu, walaupun dimainkan dengan pedang. Dan Loko Ai kembali menari-nari saking girangnya. Akan tetapi Siang Buwe sudah menghentikan tariannya sejak San Hang mulai bersilat pedang. Ia tahu akan kelicikan dan kecurangan Simo dan Tung Kiam, maka ia telah siap siaga untuk melindungi San Hang kalau-kalau mereka melakukan tindakan curang. Kekhawatiran Siang Buwe segera terbukti. Ketika Tung Kiam dan Simo melihat betapa pemuda tinggi besar dan gagah perkasa itu ternyata mahir memainkan ilmu dari Pak Ong, tentu saja mereka menjadi semakin khawatir. Mereka tahu betapa Pak Ong membenci pemberontak, apalagi kalau yang menentang pemerintah itu orang Mongol. Betapa Pak Ong yang terkenal sebagai seorang di antara empat datuk besar itu berjiwa patriot. Dan kini muridnya telah mendengarkan percakapan mereka berdua tadi, maka kalau pemuda ini membocorkan rahasia mereka, berbahayalah. Dia bukan murid Pak Ong, dia ngawur, harus dibunuh bentak Simo dan dia sudah menggerakkan Hun Cue mautnya menyerang San Hang. Serangan maut. Hun Cue itu menyambar dengan ganasnya ke arah kepala San Hang. Trak Hun Cue itu tertahan dan tertangkis oleh ranting di tangan Siang Bue yang sudah siap siaga dan melindungi San Hang. Biarpun Siang Bue merasa betapa lengannya yang memegang ranting itu tergetar hebat ketika bertemu Hun Cue, namun ia telah menyelamatkan San Hang yang sama sekali tidak mengira dirinya akan diserang secara mendadak oleh Simo. Simo, kau sungguh tak tahu malu, melanggar janjimu sendiri. Berani engkau menyerang murid Pak Ong sebelum waktu bertanding bentak Siang Bue dan agar jangan sampai Iblis Barat ini menyerang lagi, ia sudah mendahuluinya dan dengan nekat ia menyerang kakek itu dengan tongkatnya, seperti seekor naga betina melindungi anaknya. Simo tidak menjawab cacian itu dan menangkis dengan Hun Cue-nya, karena sudah terlanjur, dia pun balas menyerang. Dan dia ingin merobohkan gadis itu lebih dulu, tidak membunuhnya melainkan menawannya, lalu membunuh San Hang dan biarpun di situ ada loko ai, dia tidak takut karena Tung Kiam tentu akan membantunya. Memang perhitungannya tepat. Melihat betapa Simo tadi gagal menyerang San Hang dan kini bertanding dan melawan Siang Bue, dia pun cepat menggerakkan pedangnya menyerang San Hang tanpa bicara apa-apa lagi. Tentu saja San Hang cepat menangkis dengan Pek Lui Kiam. Teranggak pertemuan kedua pedang itu amat hebatnya dan biarpun San Hang sudah mengerahkan seluruh tenaganya, tidak urung dia terdorong sampai tiga langkah dan terhuyung. Sementara itu, melihat betapa dua orang kakek itu telah menyerang dua orang muda yang disenanginya, loko ai menghentikan tariannya dan dia memandang dengan cemberut. Dan ketika San Hang mencabut Pek Lui Kiam, dia segera berteriak-teriak. Ho ha ho ha berhenti semua. Bukankah itu Pek Lui Kiam yang kau pegang, Hang Kau berkata demikian, tubuhnya tiba-tiba melayang ke arah San Hang dan biarpun pemuda itu mencoba untuk mengelak, tetap saja dia merasa tangan kanannya lumpuh dan tahu-tahu pedang Pek Lui Kiam telah berpindah ke tangan loko ai. Loko ai sudah memegang pedang itu dan mengamatinya, lalu mencium pedang itu. He he he, benar engkau Pek Lui Kiam. Ah, betapa rinduku kepadamu, pedang baik sahabat lama mendengar ini, tentu saja San Hang terkejut dan terheran. Kakek jembel itu bukan saja mampu merampas pedang dari tangannya sedemikian mudahnya, akan tetapi juga mengenal pedang Pek Lui Kiam dan bahkan mengatakan bahwa pedang itu sahabat lamanya. Timbul kekhawatirannya bahwa kakek yang amat lihai itu akan merampas pedangnya, maka dengan suara membujuk seperti kepada anak kecil, mengingat akan sikap kakek itu dan sikap siang boyai, dia lalu mendekat dan berkata lembut. Siau ko ai, kembalikanlah, itu adalah pedang milikku. Singgak San Hang terkejut bukan main melihat sinar kilat itu dan sebagai seorang ahli silat yang sudah mencapai tingkat tinggi, dia tahu bahwa dirinya diserang. Secara hebat dengan pedang itu maka dia pun otomatis meloncat ke belakang. Akan tetapi, biarpun dia sudah berjungkir balik ke belakang, sinar pedang kilat itu masih membayanginya dan ketika dia menginjakan kembali kedua kakinya di atas tanah, pedang itu tahu-tahu sudah menempel di kulit leharnya. Tentu saja San Hang terbelalak kaget dan maklum bahwa dia tidak mungkin dapat menghindarkan dirinya lagi. Siau ko ai, jangan bunuh dia siang boyai membentak, akan tetapi gadis ini pun tidak berani bergerak karena sedikit saja kakek aneh itu menggerakkan tangan, leher kekasihnya itu tentu akan tergorok pedang. Akan tetapi sekali ini, agaknya lo ko ai menjadi seorang tua kembali dan lenyap sifat kekanak-kanakannya. Dengan sinar matu mencorong dia menempelkan pedang di kulit leher San Hang dan berkata dengan suara tegas. Engkau murid Pak Ong bagaimana dapat memiliki pek, klui kiam? Hayo mengaku engkau mencurinya, ya? Tidak, sama sekali tidak San Hang cepat berseru. Aku, aku menerima pedang itu dari guruku. Tanda petik. Huh, jadi Pak Ong yang mencuri pedang itu, ya bukan Pak Ong kini San Hang tidak berani. Membohong lagi. Guruku bukan Pak Ong. Tanda petik. Nah dia berbohong, dia harus dibunuh kata Tung Kiam. Diam kau, Tung Kiam lo ko ai membentak dan aneh, suaranya amat berwibawa sehingga Tung Kiam sendiri segera terdiam walaupun mukanya berubah merah sekali karena marah. Kue San Hang, hayo katakan siapa gurumu yang memberikan pedang itu kepadamu. Yang memberikan pedang itu adalah suhu Lui Kong Kiam Sian. Hah lo ko ai terbelalak. Jadi gurumu adalah Lui Kong Kiam Sian di Tian San. Kini terpaksa San Hang berterus terang. Beliau adalah seorang di antara guru-guruku. Guru-guruku adalah Tian San Ngao Sian. Sepasang matu kakek itu makin melebar dan kini dia tertawa bergelak-gelak lalu terkekeh-kekeh. Hahaha engkau murid Tian Sian Ngao Sian dan menerima pedang ini dari Lui Kong Kiam Sian? Dan Lui Kong Kiam Sian menerima pedang ini dariku, hahaha. Kau tahu dia itu muridku, dan empat orang yang lain dari Tian San Ngao Sian adalah murid-murid keponakanku. Tentu saja San Hang merasa terkejut girang akan tetapi juga heran. Guru-gurunya itu usianya tidak lebih muda dari kakek aneh ini yang mengaku sebagai sukong, kakek gurunya. Guru-gurunya belum pernah bercerita tentang ko ai. Akan tetapi, maklum bahwa kakek aneh ini amat liai, dia pun tidak berani menyatakan keheranan dan kesangsiannya itu. Xiang Bui E yang sejak tadi mendengarkan saja, cepat mengerjakan otaknya. San Hang sudah terlanjur membuka rahasia, tentu dua orang datuk besar itu bertekad akan membunuhnya, dan ia melihat sendiri betapa lihainya ko ai dan agaknya hanya lo ko ai yang akan mampu melindunginya dari ancaman dua orang datuk besar, maka cepat ia berseru girang sekali. Aduh senangnya engkau, Hang Koko kau ternyata cucu murid dari siau ko ai yang sakti seperti dewa, Hang Koko bertemu dengan kakek guru, kenapa tidak cepat memberi hormat San Hang sadar dan dia cepat menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Sukong Katanya sambil memberi hormat dengan berlutut, kakek itu membalikan tubuhnya membelakangi San Hang dan cemberut, sifat kekanak-kanakannya muncul kembali. Huh, menjemukan! Aku tidak pernah mau disembah seperti Toa Pekong, arca pujaan dalam kuil. Muridku pun tidak ku perkenankan menyembah berlutut, apalagi engkau. Kesempatan ini dipergunakan oleh Tung Kiam untuk menyerang San Hang bocah ini memang layak dibunuh melihat lo ko ai marah-marah dan membelakangi pemuda itu, Tung Kiam menganggap kesempatan terbaik untuk menyerang pemuda itu. Pemuda itu ternyata murid Tian San Mgao Sian, bukan murid Pak Ong dan tidak ada hubungannya dengan empat datuk besar. Dia sudah mencuri beberapa ilmu darinya, bahka sudah mencuri dengar persekutuannya dengan Simo untuk membantu orang Mongol, maka harus dibunuh. Dengan pedangnya, dia menyerang dari belakang. Terak kembali siang Bwe menyelamatkan kekasihnya. Gadis ini memang selalu siap siaga dan waspada maka begitu melihat Tung Kiam menyerang, ia sudah melompat ke depan dan menangkis serangan pedang itu. San Hang juga meloncat bangun dan pada saat itu, Simo sudah menyerangnya dari samping, menggunakan huncui mautnya. San Hang terpaksa melempar diri untuk mengelak, namun Simo terus mendesak sehingga pemuda ini menjadi repot juga. Untung dia memiliki kelincahan sehingga masih mampu mengelak dan berloncatan. Akan tetapi sampai berapa lama dia bertahan? Siang Bwe sendiri mati-matian menghadapi desakan pedang Tung Kiam dengan rantingnya. Kini lho Khoai sudah membalik dan dia menonton pertandingan itu sambil menyeringai senang, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang menarik. Siau Khoai, bantulah kami berulang kali siang Bwe berteriak namun kakek aneh itu hanya tersenyum simpul saja. Singgak, krak ranting di tangan sing Bwe patah menjadi dua ketika bertemu untuk kesekian kalinya dengan pedang di tangan Tung Kiam. Melihat ini, siang Bwe meloncat mundur, dikejar oleh Tung Kiam. Gadis itu lalu lari ke belakang tubuh lo Khoai. Ketika Tung Kiam mengejar, ia berputar-putar mengitari tubuh lo Khoai yang dijadikan perisai. Tentu saja Tung Kiam tidak mau mencari penyakit, tidak mau menyerang sampai mengenai diri kakek aneh itu. Dia hanya mengejar dan mencobas untuk menangkap gadis itu sehingga mereka berputaran di sekeliling tubuh lo Khoai seperti dua orang anak-anak bermain main kucing dan tikus. Siau Khoai, bantulah aku. Bukankah aku ini enci Bwe yang kau senangi? Bantulah aku, aku diancam oleh tua bangka busuk ini siang Bwe berseru, penuh rasa gelisah, bukan untuk diri sendiri karena ia yakin bahwa Tung Kiam tidak akan berani membunuhnya, melainkan gelisah memikirkan nasib sanhang yang kini sudah makin dihimpit oleh si Mo. Hehehe, enci Bwe, jangan khawatir, Tung Kiam jelas tidak akan membunuhmu, tidak akan menyakitimu. Wut hampir saja pundak si Owe dapat dicengkeram Tung Kiam akan tetapi gadis itu menyelinap di balik pinggul lo Khoai yang tanpa disengaja agak ditonjolkan, maka cengkeraman itu luput. Siau Khoai, tolonglah Hang Koko. Tolonglah, bukankah dia itu cucu muridmu? Tanda petik. Hehehe, aku tidak biasa menolong atau ditolong. Tolonglah, Siau Khoai, sekali ini saja, pandang ukaku. Siang Bwe meratap, bingung dan gelisah. Sambil menyeringai dan menggoda seperti anak nakal, Lokoai bertanya, Kalau aku membantu, kau mau memberi apa? Hayo katakan, engkau mau memberi apa, enci yang manis? Diam-diam Siang Bwe terkejut. Celaka, pikirnya. Jangan-jangan kakek setengah gila ini selain lihai sekali juga mempunyai penyakit cabul. Hal ini tak pernah disangka-sangkanya, Maka ia menjadi gugup, Hampir saja lengan kirinya tertangkap Tung Kiam, Akan tetapi kini, Kakek aneh itu menggerakkan lengan ke depan sehingga menghalangi tangan Tung Kiam yang sudah hampir dapat menangkap lengan gadis itu. Apa, apa yang kau minta tanya Siang Bwe? Suaranya gugup. Ada dua tanda petik. Ya, apa itu? Pertama, engkau harus memberi upah tarian kepada aku. Menari? Ya, ya, aku mau. Siang Bwe kembali menyelingap karena Tung Kiam nampaknya menjadi semakin penasaran. Akan tetapi hati gadis itu masih belum lega karena belum tahu apa permintaan kedua. Jangan-jangan permintaan kedua itu yang cabul. Yang kedua, Kakek itu menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat bibirnya, Membuat Siang Bwe bergidik. Lidah itu begitu panjang dan kemerahan. Yang kedua apakah, Siau Kauai desaknya tak sabar. Yang kedua, Kau harus, Hem, Membikinkan masakan yang lezat untukku. Long rasa hati Siang Bwe dan tiba-tiba ia pun tertawa cekikikan saking lega dan gelih hatinya. Orang tua ini sudah benar-benar kembali seperti kanak-kanak dan ia tadi mengkhawatirkan yang bukan-bukan. Baik, Kuterima permintaanmu. Nah, Bantulah kami singgak pedang Pek Lui Kiam di tangan loko ai. Bergerak dan nampak sinar bergulung-gulung menghadapi. Tung Kiam yang menjadi terkejut sekali dan ia meloncat mundur sampai jauh. Lok ai tidak mempedulikannya lagi, Lalu kini tubuhnya berkelebat, Dia sudah tiba di dekat tempat Sanhang di desak Siimo. Teranggat, Nampak bunga api berpijar menyilaukan metu ketika huncwa di tangan Siimo tertangkis Pek Lui Kiam, Iblis Barat itu pun agak terhuyung melangkah mundur. Siang Bui E sudah menarik tangan Sanhang, Dia jak mundur. Kini loko ai dengan pedang di tangan menghadapi Siimo dan Tung Kiam. Siimo dan Tung Kiam, Kalian ini tua bangka hendak menghina orang-orang muda. Hayo pergi tinggalkan mereka atau terpaksa aku akan melupakan bahwa kalian adalah dua orang di antara empat datuk besar. Siimo dan Tung Kiam saling pandang. Mereka maklum akan kesaktian kakek aneh itu dan walaupun mereka tidak takut akan tetapi dua orang muda itu tentu akan membantu loko ai dan mereka juga bukan lawan yang lunak terutama Sanhang. Dan andai kata mereka sampai membunuh Sanhang, tentu Tian San Ngao Sian takkan tinggal diam kalau sampai mereka bermusuhan. Dengai Tian San Ngao Sian, hal itu sungguh tidak menguntungkan mereka berdua. Juga mereka tidak berani membunuh Siang Bui E, puteri Nam Tok. Mereka membayangkan betapa akan malunya mereka, kalau sampai tidak mampu menanding loko ai, kakek gila itu. Maka, yang paling menguntungkan hanya mengundurkan diri dan tidak mencari penyakit. Akan tetapi, rahasia persekutuan mereka telah didengarkan dua orang muda tadi. Loko ai, kami pun bukan orang-orang yang biasa menghina yang muda juga kami tidak ingin bermusuhan denganmu. Akan tetapi, dua orang muda ini telah mendengarkan percakapan rahasia kami. Oleh karena itu, mereka harus berjanji dulu bahwa mereka tidak akan membocorkan rahasia kami, baru kami mau melepaskan mereka, kata Tung Kiam hati-hati. Tung Kiam dan Semo, memang kalian adalah dua orang tua yang tidak layak dihormati. Biasanya aku bersikap hormat dan menyebut paman kepada kalian, akan tetapi sekarang aku tidak sudi lagi. Kalian tidak suka memegang janji, dan kalian curang. Kalian berdua membuat persekutuan untuk membantu orang Mongol, apa hubungannya hal itu dengan aku dan Hongko. Tanpa berjanji pun, kalian tidak usah khawatir. Kami tidak akan sudi mencampuri urusan kotor kalian, kata Siang Bwe. Gadis ini memang cerdik, bukan main. Ia menyatakan tidak mau membocorkan rahasia mereka, akan tetapi dengan suara lantangnya ia seperti juga memberitahu akan persekongkolan itu kepada Loko Ai. Ia dan San Hong tidak akan membocorkan, akan tapi Loko Ai kini juga mengetahui dan apa yang dapat melarang kakek miring otaknya ini untuk tidak bicara kepada orang lain? Hei hei hoho, benar sekali kau enci bwee. Hayo kalian dua ekor anjing buduk tua ini pergi dari sini kata Loko Ai sambil menyeringai. Dua orang datuk besar itu tentu saja menjadi marah dan penasaran bukan main. Selama puluhan tahun ini mereka diakui di dunia Kang Ong sebagai tokoh-tokoh besar yang disegani dan ditakuti biasanya merekalah yang membentak dan memerintah, biasanya mereka yang memaksakan kehendak mereka dan hampir tidak pernah ada orang berani menenti mereka. Menentang mereka berarti mati. Akan tetapi, hari ini mereka dibentak-bentak, dicaci maki oleh gadis putri Nam Tok dan oleh seorang kakek jembel. Biarpun mereka berdua tidak ingin menderita malu kalau sampai kalah oleh Loko Ai yang mungkin akan dibantu orang muda itu, namun untuk pergi begitu saja seperti dua ekor anjing diusir dengan makian, mereka juga enggan. Loko Ai, kalau engkau dapat menerima serangan kami ini, baru kami mau pergi bentak Tung Kiam dan tanpa berunding, Simo sudah mengerti dan menyetujui niat hati rekannya itu. Dengan berbareng, keduanya lalu mengerahkan tenaga sepenuhnya dan menerjang ke depan. Tung Kiam menggerakkan pedangnya dan Simo menggerakkan huncuenya. Dua buah senjata ampuh itu menyambar dasyat seperti kilat menyambar, merupakan serangan maut yang mengancam nyawa Loko Ai. San Hang dan Siang Bwe yang melihat ini menjadi khawatir sekali. Akan tetapi serangan itu terlampau dasyat, dan mereka berdiri di belakang Loko Ai sehingga mereka tidak sempat lagi untuk membantu, hanya memandang dengan muka pucat dan matu, terbelalak. Terang Gat Kering Gat Matu menjadi silau karena munkratnya bunga api juga dua orang muda itu merasakan getaran hebat sekali ketika pedang Pek Klui Kiam di tangan. Loko Ai bertemu dengan pedang di tangan Tung Kiam dan Huncue di tangan Simo. Pertemuan senjata itu mewakili pertemuan tenaga mereka dan akibatnya memang hebat. Kedua orang datuk besar itu terdorong mundur sampai lima langkah dengan muka pucat, sedangkan Loko Ai sendiri pun tubuhnya bergoyang-goyang biarpun kakinya tidak sampai melangkah ke belakang. Dua orang datuk besar itu terkejut bukan main dan tanpa banyak cakap mereka lalu berlompatan pergi, meninggalkan Loko Ai yang masih berdiri seperti patung. Setelah kedua orang datuk besar itu lenyap dan tidak nampak bayangannya lagi, barulah terdengar Kui mengeluh, kemudian dia menjatuhkan diri bersilah di atas tanah lalu mengatur pernafasan. San Hang dan Siang Bwe maklum bahwa kakek itu tadi mengalami gempuran tenaga sakti yang amat dasyat, dan kini sedang menghimpun hawa murni untuk memulihkan tenaga dan melindungi tubuh sebelah dalam dari luka yang mungkin diakibatkan oleh tenaga dasyat tadi. Sepuluh menit kemudian, Loko Ai mengeluarkan tarikan napas panjang, terdengar dia bergumam. Hem, bukan nama kosong saja Simo dan Tung Kiam. Melawan seorang demi seorang, mungkin aku masih menang sedikit, akan tetapi menghadapi mereka berdua, sungguh berat dan berbahaya. Tanda petik, Siang Kau Ai, engkau telah menyelamatkan kami berdua. Sungguh engkau hebat sekali dapat mengundurkan dua orang datuk besar itu. Kami amat berterima kasih kepadamu. Aku juga mengaturkan terima kasih kepadamu, Siang Kau Ai, kata San Hang menirukan Siang Bwe walaupun sesungguhnya di dalam hatinya dia amat kagum dan Hormat kepada kakek itu, akan tetapi biar terasa kikuk, dia memaksa diri menyebutnya Siang Kau Ai. Kakek itu bangkit berdiri dan menyerahkan Pek Lui Kiam kepada San Hang. Simpanlah pedangmu ini dan berhati-hatilah menjaganya. Setelah San Hang menerima pedang itu dengan hormat dan menyimpannya, tiba-tiba kakek itu tertawa dan dia kembali bersikap seperti kanak-kanak, Hehehe, sekarang aku menagih janji. Hayo kau menari yang indah untukku, Enci Bwe. Siang Bwe tersenyum, manis sekali. Ia merasa bukan saja amat gelembira karena ia dan San Hang telah terhindar dari ancaman malapetaka, akan tetapi juga ia girang bertemu dengan kakek yang ternyata amat lihai itu.